udah biarin ke atas ini ke atas ini ayo ayo dan sekarang saya mau nah itu wajah juga agak besar tuh ya bagus itu agak besar penyit penyit gak apa-apa bagus ini manis gitu ini ya bap ini bap ya sekarang sudah berapa metiknya 1 2 3 ini piringnya pegang sekarang saya lagi berada di tempat wisata petik stroberi dan juga taman kelinci dan ini saya masih bareng sama anak saya ayo amat oh iya tapi sebelumnya jangan lupa beli tiket dulu ya beli tiket dulu disini tempat jual tiketnya dan ini untuk taman bermain bermainnya 10.000 petik stroberi 15.000 dan taman kelinci nya juga 15.000 jadi kalau yang mau kesini jangan lupa beli tiket dulu dengan harga 15.000 dan 10.000 sekarang mau ke sekarang saya mau naik dulu ke taman petik stroberi nya jadi untuk lokasi taman petik stroberi nya lumayan agak tinggi ya jadi kita naik dulu ke atas dan ini taman bermain atau disebutnya taman kelinci karena di lokasi ini karena di lokasi ini ada ini ya kelinci disebelah sana taman bunga juga ada ya stroberi ya di atas metik dulu ya tapi metiknya cuma diperbolehkan setiap piringnya setiap satu orang setiap satu tiket ini cuma 5 5 buah stroberi ini banyak banget disini pohon stroberi nya tapi saya mau milih yang A paling agak ke atas timbang dulu baru dimakan tuh ada tulisan timbang dulu baru dimakan masya Allah banyak banget karena di kawasan ini kawasan dingin ya ini juga ada cara memetik jangan ditarik nah yang benar itu di di apa ya oh bunganya juga jangan dipetik ya stroberi ya naik dulu ke atas kita oh lewat sini permisi permisi nah mana ya kat sini mana ya nanti paling besar kurang kurang besar tapi ini ya masih belum terlalu banyak buahnya atau kawasan yang di atas mudah-mudahan ada yang besar nah ini saya salah jalan kayaknya bui salah jalan bui iya hati-hati semuanya gak apa-apa gak apa-apa salah jalan kayaknya saya jadi saya tuh pengennya mau naik ke atas oh sana jalurnya taman bunga ada yang besar petik yang besar satu di mana di petik coba di ya ditun bisa gak nah yuk tapi gak boleh makan disini ya ya bisa insyaallah nah itu juga agak besar tuh ya bagus itu agak besar penyet gak apa-apa bagus ini manis gitu aduh ini ya ba nah ini ba ya ya mas sekarang sudah berapa metiknya satu dua tiga tiga ini piringnya pegang 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 satu ya nah ya mana itu udah cukup udah lima ya tinggal ini saya belum jadi sekarang saya mau memilih nah ini besar di wawar mau nyariin yang mau tikin ya udah petikin bagus satu ayo tinggal empat dua mana lagi yang besar milinya ayo mana bagus ayo tiga tinggal dua di bawah di bawah mungkin ayo tempat lain lewat mana oh yaudah ya tik empat wah yang punya baba bagus-bagus ya lihat sini oh ya itu itu paling besar aduh mau jatuh oh rusak itu iya iya masih mudah sih sebenarnya itu tapi gak apa-apa ayo ke bawah lewat sana lewat sana iya bisa dah lima cukup terima kasih yuk turun jadi ayo turun lewat sini ada itu tangga lewat tunggu tangga lewat turun ke bawah gak boleh gak boleh peraturan untuk kawisata metik stroberinya ini ada beberapa peraturan salah satunya tidak boleh dimakan di tempat wisata ini di lokasi ini dan kedua juga cuma diperbolehkan oh ya nanti ke temanku disana taman kelinci ayo disana depan dan peraturan kedua hanya diperbolehkan ngambil lima lima buah stroberi dan disini juga ada buah ini burberry jadi bagi yang mau berwisata di Mojokerto ini bagi subscriber saja jangan lupa mampir ke lokasi ini nanti saya kasih link deskripsinya alamat lokasinya dan di lokasi ini tidak terlalu jauh dari kota Mojokerto apanya iya nanti Bapak kasih semua ya tapi di mobil makannya pohon ini ada yang nyebut ini ya kalau orang Madura nyebutnya ada yang bilang dua rap dulu ya tapi enggak boleh diambil enggak boleh enggak boleh harus tanya dulu nanti setelah dari sini saya dan anak saya mau ke tempat ini taman kelinci jadi sama saya dikirain disini taman kelinci padahal bukan disini untuk taman kelinci sebelah sana ada makanya cepetan yuk sebelum ini baterainya sebelum habis karena tadi untuk kamera yang saya bawa baterainya sudah tinggal sekitar 20% jadi saya harus cepat-cepat ke sana ayam jadi selain lengkap lokasi bermainnya di kawasan ini juga lumayan sejuk dan disini juga terdapat toilet dan juga musyola bagi yang mau ini baru kita kesana lewat sini amat ntar saya titipin disini dulu titipin disini enggak ya udah langsung aja kita kesana gak apa-apa nanti aja jadi sekarang saya mau ke taman kelinci oh iya disini juga banyak terdapat ikan disini kalau mau beli makanan ini ikan harganya Rp5.000 nah ikan balon ikan balon sini amat cepetan yuk iya mau ke taman kelinci dan disana ya masih itu di gunung ngulirang Jokerto berbatasan dengan Malang dan juga ya dekat daerah Malang dan Pasuran bisa kita lihat ya di atas sana petik strawberry padusan dan sekarang saya lah ini ke ini taman kelinci amat pegang dulu bentar kamu lihat ini taman kelinci tiket masuknya udah jadi saya mau masuk ke dalam dan tiketnya sudah saya beli iya kelinci benaran pagi mas pintu masuknya disini oh itu ntar pegang amat yang pegang itu buahnya nanti kasih kelinci makasih terdeng jatuh iya 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 yuk yuk mau ngasih makan yang mana jadi anak saya mau ngasih makan untuk kelinci sini sini amat cari yang belum yang masih lapar sini sini sana mana sebelah sana ini sudah ini belum ini ini tuh kasih ambil lagi pelan-pelan ngasihnya biar gak lari biar gak takut ayo ke sana sekarang nah ini banyak kelinci ini oh ini ada yang lapar kelihatan ini di atas pelan-pelan ngasihnya pinter taruh aja dah biarin ke atas sini taruh ke atas ayo dan sekarang saya mau keliling sebentar di sini ya taman padusan mana ada lagi oh ya udah di sini juga ada musholahnya bagi yang mau melaksanakan sholah di sini tapi oh bisa 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 kesini tempat kudunya gak tahu dimana udah oh ya terus tinggal itu gak mau udah biarin mau itu malu-malu miong itu yuk kasih kasih juga dia mau gali lubang yang kecil lucu kelincinya dah yuk yuk mana lagi lewat sini biar gak rusak ininya rumputnya mana ada lagi oh itunya om karimnya nunggu di bawah ini nih ada dekat yang dekat nih tuh belum coba tawarin udah makan belum tanyain oh gak gak mau gak mau ini nih coba ini oh ada tiga oh iya sahabat youtube sekarang saya lagi berada di kawasan taman bunga masih di kawasan ini taman bermain sini ada wahana berkuda berkuda dan ini sangat bagus buat para yang suka berfoto-foto di daerah sini jadi jadi disini sangat cocok bagi yang bawa keluarga atau pasangan bisa berwisata kesini selain cuacanya juga sejuk walaupun di siang hari tamannya disini juga bagus dan bisa kita lihat banyak bawah burung walet masyaallah saya mau naik ke atas dan untuk taman bunganya ini gratis yang penting kita tadi di bawah beli tiketnya untuk tiket bermain dan juga tiket kelincian dan untuk yang tiket ini gratis ya taman bunganya ini sebelah sana taman bunganya masyaallah tabarakallah bisa kita lihat jadi saya tadi dari bawah dari daerah kota batu dan sekarang kembali mau ke pacat jadi arahnya naik ke sana ke gunung sebelah sana nanti ke bawah lagi daerah sana petik strawberry padusan inilah taman bunganya ini sangat cocok bagi yang suka berselfir ya sebelah sini ya ini gratis dan sekarang saya mau turun dulu tapi mau lewat sana turunnya kayaknya ada jalan sebelah sana masyaallah jadi untuk airnya juga disini sangat banyak makanya tanaman disini itu tetap hidup dan segar disini juga terdapat banyak ini dua arab apa ya kalau disahaya namanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai amat selamat menikmati